Hai semuanya, balik lagi sama aku Akilah Video kali ini adalah room makeover dan haul Aku mau kasih tau ke kalian inspirasi ide kamar aku Aku dapetin dari Pinterest dan dapetin dari Instagram juga Dan di video kali ini aku juga akan cantumin harganya Dan bareng-bareng aku beli So keep on watching Jadi ini adalah kondisi meja belajar aku Masih polos banget, belum aku kasih apa-apa Nah disini aku pertama beli IKEA SCADIS I don't really know how to open this Karena ini gede banget Oke jadi ini aku udah buka plastiknya So pretty Ini tuh kayak Backboard Oke jadi ini adalah backboard Tapi di IKEA tuh bilangnya SCADIS I don't know how to pronounce it Tapi ini perusahaan SCADIS Kita belinya SCADIS aja oke Dan ini ukurannya itu 76 x 56 Dan ini kayak papan yang mau aku pasang gitu di dinding Aku kemarin juga beli ini Ini tuh kayak cantolan gitu Harganya 50 ribu dapet 2 Dan aku mau pasangin kesini sekarang Ini adalah kamar aku sebelum di makeover Dia ada lemari, meja belajar, kaca Terus disini aku punya side table Ada kipas angin juga Terus disini ada wireless charger Terus ada charger aku juga Dan temboknya itu polos banget Bener-bener gak ada apa-apanya Ukuran kamar aku itu 3 x 4 meter Di sisi-sisi ini juga gak ada apa-apanya Jadi bener-bener dinding polos Nah disini aku nemungin laci di gudang Ini tuh kotor banget Kayaknya udah 2 tahunan gitu Belum dicuci Jadinya aku mau bersihin laci ini sekarang Karena aku mau pake buat sinton barang-barang aku Yang dilemahi paling kanan Ini semuanya aku keluarin Karena ini kayak numpuk banget Aku gak suka liatnya Ini udah aku keluarin semua Banyak banget Dan aku mau masuk-masukin ke laci Yang udah aku bersihin Disini di laci yang paling bawah Aku taruh low sleeve-low sleeve aku Supaya lebih rapi Lanjut di laci selanjutnya aku taruh binder Taruh notebook Terus stationery-stationery cadangan Ini semuanya aku simpen Terus disini aku punya paket dari Banggood Disini aku punya diffuser Terus mosquito killer Sama aku punya automatic soap dispenser Nah ini tapi Aku udah pernah review di video sebelumnya Kalian bisa cek Ini kan kasurnya ada kesana Dan aku mau puterin kasurnya Biar ini tuh cukup nantinya buat meja Kayak bakal diputer jadi gini Nanti aku bakalan puter Dibantuin sama adik-adik aku Let's go Nah disini aku beli kursi baru Belinya di informa Dia warna putih Kayak model skandinavian Nah kursinya aku sementara Taruh sini dulu Kasurnya udah aku puter Terus disitu aku bakal kasih meja putih nantinya Kasurnya udah aku puter Dan untuk sementara Side table-nya aku masih taruh disitu dulu Nah disini aku beli meja baru Meja warna putih Belinya di informa Ini kayak drawer shelf gitu Jadi dia ditempel di dinding Aku lagi buka Jadi karena bukanya ternyata susah banget Aku dibantuin sama papaku Meja ini ukurannya 100x25x11 cm Sekarang ini lagi diukur Sebelum dipasang di dinding Dan ternyata ini kata papaku Pemasangannya kayak lumayan susah gitu Cuman tetep bisa kok Nah ini terus kursinya tadi Ini aku taruh di bawahnya meja Terus disini aku punya Ikea Sunersta Dia tuh kayak gelas Tapi belakangnya tuh ada pengaitnya Ini aku ambil dari dapur Tapi gak kepake Terus ini aku cantolin kesini Karena udah gak ada tempat lagi Buat naruh Disini aku punya paket gede banget Ini aku habis belanja di Ikea Yang pertama disini aku punya Ambalan ya Punya ambalan Ini namanya Burholt Untuk harganya kalian bisa langsung cek Di samping ya Ini aku kasih Atau kalian bisa langsung Klik link di description box Yang kedua disini aku punya Tanaman artificial Namanya Vechka Harganya tuh Rp19.900 Kalau gak salah Dia tuh ternyata kecil banget Cuman gak apa-apa lah Selanjutnya disini aku punya Skadis Skadis yang ini tuh letter holder Ini bisa ditaruh di papan aku yang tadi Jadi aku bisa taruh buku Bisa taruh kertas gitu Harganya Rp50.000 Terus disini aku punya Skadis lagi Jadi ini satu rangkaian Sama yang tadi Ini adalah tempat washi tape Jadi kita bisa buka Terus kita masukin washi tape Di tengah-tengahnya Ini harganya juga Rp50.000 Aku beli satu rangkaian gitu loh Dan ini lumayan mahal Terus disini aku punya Smacker namanya Itu kayak tray Sebenernya ini buat sendok-sendok ya Tapi ini bisa ditaruh di laci Dan aku mau pake buat Naruh stationery aku Lanjut disini aku punya Skadis container Ini aku mau gantungin juga Buat tempat stationery Disini aku beli tiga Terus aku punya Skadis Tapi ini yang shelf Harganya Rp70.000 Aku beli dua Nah untuk Skadis ini Dia tuh harganya lumayan mahal Aku kira itu plastik kan bahannya Ternyata dia kayak bahan kaleng Kayak tin gitu Nah untuk yang ini Ukurannya lumayan kecil ya Cuman aku rasa cukup banget sih Buat taruh stationery Nah untuk dibandingkan yang shelf Dia tuh lebih panjang Jauh lebih panjang Tapi harganya emang jauh lebih mahal Ini harganya Rp70.000 Sedangkan yang kecil harganya Rp50.000 Terus disini Aku pulih Cantolan Atau hook Ini isinya Rp5.000 Dan yang terakhir disini Aku beli backfarm Ya Backfarm ini tuh kayak kayu Harganya Rp59.900 Dan ini aku mau pake Di atas mejaku yang baru Oh iya ternyata ada belanjaan yang ketinggalan Tapi ini aku belinya udah Beberapa lama yang lalu Ini namanya Isberget Isberget gak tau Ini buat naruh laptop Lanjut disini Aku beli sesuatu di Shopee Ini tuh kayak L nya Supaya buat nyanggah Floating shelf yang udah aku beli tadi di Ikea Cuman ini gak merk Ikea kayaknya Harganya Rp6.000 Terus disini aku beli Diffuser atau humidifier Ini belinya di toko Bepok Barganya Rp99.000 Dapet kabel USB Sama diffusernya Menurutku bahannya gak begitu bagus Tapi gak apa-apa deh Harganya juga murah Terus disini Skadis-skadis yang tadi aku udah beli Rangkaiannya aku tempelin Maksudnya aku cantolin di papannya Ini aku udah rapiin Maksudnya udah aku ukur-ukur Ini mau aku taruh mana Taruh mana Supaya lebih rapi Nah terus disini Stationery itu udah gak cukup lagi Karena aku taruh di laci Terus aku mau pindahin beberapa di papan itu Di sisi paling kiri Aku taruh stabilo Di tengah aku taruh might liner Dan di sisi paling kanan Ini aku taruh beberapa unipropos aku Di atas aku taruh journal buat masak Terus disini aku masukin washi tape Dan ini tuh aku suka banget Dengan adanya Skadis ini Karena kayak meja aku tuh jadi lebih Rame gitu loh Jadi lebih banyak fungsinya juga Banyak penyimpanan juga Cuman harganya ya lumayan mahal Terus disini aku punya backfarm Backfarmnya ini aku mau rangkai Dan ternyata dia tuh ngerangkainya gak susah kok Karena ada buku petunjuk yang jelas Itu yang aku suka dari IKEA Dia tuh selalu kasih Instruksi yang jelas Ini tinggal kayak disambung-sambungin Terus tinggal dimasuk-masukin aja Terus disini kita juga dapet kayak kayunya itu Buat nyambungin Antar rakitan lah pokoknya Kita juga dapet apa sih L-nya sama obeng Eh sama murnya Pokoknya buat ngerakitnya lah Sekarang aku masukin alat tulis aku yang belinya bijian Ke dalam tray Karena aku sekarang kayak gak suka gitu Kalau ditaruh di dalam gelas yang berdiri Jadi aku taruh di dalam laci Jadi ini lacinya udah aku beresin lagi Ini tuh aku kasih kayak tray gitu Belinya di IKEA kemarin Terus aku simpenin alat tulis-alat tulis aku Yang belinya bijian Terus ini ada brush pen aku juga Terus papannya sementara kayak gini dulu Terus ini acrylic boxnya Aku tumpuk jadi dua Sekarang aku mau taruh backfarm aku sementara disini dulu Karena kan belum dipasang ya Ini harusnya dipasang di dinding Terus ini side table-nya yang harusnya di sampingnya kasur Ini aku taruh di bawahnya meja Karena stationery aku yang di meja lama udah gak cukup Jadi beberapa aku pindah ke meja yang baru Di laci yang satunya aku taruh kotak washi tape Terus pinset aku juga aku taruh sini Ini backfarmnya aku beli di IKEA Belum aku pasang Jadi kayak aku taruh dulu disini Terus aku kasih tanaman Sama dispenser buat masking tape Atau washi tape Ini aku taruh sini dulu Terus beberapa stationery aku Itu aku simpen disini Karena gak cukup Ini ada karin Terus krayola super tips Dan yang aku simpen disini itu Aku juga nyimpen washi tape Sama pinsetnya Floating shelfnya masih aku taruh disini Karena belum aku pasang Karena rencaranya tuh mau dipasang disini gitu Tapi belum terlaksana Jadi gitu deh Barang terakhir disini aku beli sesuatu di informa Ini adalah papan 2 in 1 ukuran 40x60 Disini sisi kanannya itu ada papan tulis Disisi kirinya ada corkboard Nah disini aku dapet spidolnya Terus dapet pushpin juga Nah ini tuh berguna banget sih Jadi corkboardnya tuh bisa buat aku Naruh foto-foto atau catetan Terus yang kanan buat aku nulis sesuatu Ini sementara aku masih senderin dulu ya Di meja Karena belum dicantolin pake paku Dan aku cobain Spidolnya sama papan tulisnya Ternyata ini emang bener-bener Bisa Itu dulu ya Untuk part pertamanya Untuk part keduanya Kalian tunggu aja Dan buat kalian yang mau Barang yang sama kayak aku Kalian bisa langsung cek description box Oke? Makasih buat semuanya yang udah nonton Jangan lupa like, comment, dan subscribe And see you guys on my next video Bye-bye